Wakam rotin lang seperti empedu Wakam rotin lang seperti empedu Walabani ghairi makhulin Lan air susunya hewan yang tidak bisa dimakan Atau air susunya hewan yang tidak boleh dimakan Illal adami kecuali manusia Illal adami kecuali manusia Wajurotin lahuba'irin Lan makanan kunyahan Umpamanya untah Lan makanan kunyahan Umpamanya untah Ammal maniyu adabun utawi air mani Fatahiru mumput iku suci Khilafan hal yang berbeda Limalik maring imam malik Khilafan hal yang berbeda Limalik maring imam malik Watadalang iku koyok mani Watadalang iku koyok mani Bulhomu layrih ma'idatin utawi Liur dahak selain perut Utawi liur dahak yang keluar dari selain perut Liur dahak yang keluar dari selain perut Min roksin sangkeng sirah Min roksin sangkeng sirah Aus soderin otodada Wa ma'in sa'inin lan Lendir Min famin Min famin na'i min sangkeng Mulutnya orang yang tidur Tidur Kadang-kadang ada yang keluar Fahari Fahari tidur ada yang keluar Itu namanya Apa? Lendir Apa bahasa jawanya? Hah? Kan? Ayo Tulis itu gak apa-apa ya Intinya Sesuatu yang keluar dari Orang yang sedang hidup Cairan ya Cairan yang keluar dari mulutnya Orang yang tidur Nah itu suci Hah? Su? Suci Walau nasnan Walaupun itu Bau gak enak Bau coklat Walau nasnan Walaupun itu Baunya gak enak Bau busuk Asfar Atau warna kuning Warna kuning Atau warna pink utamanya Asfar kuning Cuman dengan catatan yang suci Tuhasan Dengan catatan Malam yetahakok indalam selagi Tidak nyata Malam yetahakok indalam selagi Tidak nyata Ta'anahu oposak kuning Ma'unsain Cairan yang keluar dari mulutnya Orang yang tidur tadi Min ma'idahiku sangking perut Min ma'idahiku sangking perut Ila kecuali Ila kecuali Mim ma'n sangking wong Ila kecuali Mim ma'n sangking wong Ubatuliyah yang Sakit Bihi sokoman Ubatuliyah itu Keluar terus Mas Ubatuliyah Paham ya Keluar terus Dan sulit Untuk Menghindar Bihi sokoman Fayuk Fa mongkodi Ampuni Fayuk fa mongkodi Ampuni Anhu Opo Ma'unsail Cairan yang keluar dari Orang yang tidur Wa'inkasurah Walaupun itu banyak Wa'inkasurah Sanatian Aki Opo Ma'unsail Walaupun banyak Satu ember Umamanya Hehehe 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 Ini Termasuk dari Contohnya Najis Yaitu Em Bedu Dan juga Yaitu Air susunya Hewan yang Tidak Boleh dimakan Hehehe Kucing itu Ada gak Air susunya Ada Halal gak Dimakan Gak halal Gak boleh Oh berarti Air susunya Kucing itu Hukumnya Najis Paham ya Jadi Air susunya Hewan yang Tidak boleh Dikonsumsi Itu Najis Kecuali Air susunya Manusia Itu suci Karena Diminum Bayi Juga Ya Lah Sekarang Juga Ini Hukumnya Jurrah Nawib Air Ini Biasanya Biasanya Unta Kalau di Harap Unta Kalau disini Kambing Atau Sapi Terus Terus Kan Anggaplah Contohnya Makan Rum Rumput Dikunya Ya Jurrah Terus Nah itu Yang dikunya itu Hukumnya apa Hukumnya Apa yang dikunya Hukumnya Najis Hukumnya Najis Yang dikunya Untuk Yang kedua Kalinya Jadi Gini Jurrah Ini Yang dikunya Itu Terus Mau dimakan Lagi Itu Hukumnya Najis Tapi Kalau memang Yang dikeluarkan Dari Dari Mulutnya Itu Hukumnya Suci Kalau Yang dikeluarkan Itu Hukumnya Suci Kalau Cuma Sekedar Yang dikunya Untuk Dimakan Lagi Itu Yang Hukumnya Najis Terus Airmani Hukumnya Suci Bedanya Dengan Pendapatnya Imam Imam Malik Imam Malik Mengatakan Ruasnya Airmani Hukumnya Najis Begitu Begitu Juga Seperti Airmani Yaitu Dahak Yang keluar Dari selain Perut Entah itu Dada Atau Kepala Dan juga Cairan Yang keluar Dari orang Yang sedang Di Hidup Itu Suci Tapi Dengan Catatan Itu Bukannya Itu Bukan Keluar Dari Perut Kalau Jelas Keluar Dari Perut Hukumnya Najis Makanya Kalau Tidur Tidur Dalam Kondisi Duduk Terus Keluar Walaupun Banyak Hasan Walaupun Satu Engber Dan Bahkan Baunya Lumayan Tapi Karena Dia Posisi Tidur Eh Duduk Tidurnya Duduk Itu Suci Paham Ya Itu Suci Karena Yang keluar Itu Bukan Dari Perut Entah Dari Dada Atau Dari Kepala Atau Tidur Tapi Pakai Bantal Artinya Kepalanya Lebih Tinggi Paham Ya Kepalanya Lebih Ting Lebih Tinggi Lebih Tinggi Dari Dada Ini Jadi Kalau Tidur Pakai Bantal Itu Kemungkinan Besar Yang keluar Bukan Dari Perut Sehingga Tetap Suci Walaupun Banyak Dan Bahkan Walaupun Bau Aromanya Atau Warnanya Kecutnya Atau Warnanya Warnaku Kuning Nah Bedahannya Kalau Tidur Tidak Pakai Bantal Itu Itu Kan Lurus Antara Kepala Dada Sampai Kaki Itu Kan Lurus Kalau Tidur Tidak Pakai Bantal Terus Keluar Nah Maka Itu Kemungkinan Besar Itu Keluarnya Dari Perut Sehingga Hukumnya Najis Paham Ya Sehingga Hukumnya Najis Terus Tadi Itu Kalau Kita Pakai Bantal Artinya Kepala Lebih Tinggi Apalagi Duduk Nah Itu Kan Suci Karena Tidak Keluar Dari Perut Taham Ya Jadi Walaupun Banyak Umpamanya Tetap Dima Dima Alhamdulillah Tidak